bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya penggemar itu pe praiza elektronik sebelum dan sesudahnya saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelanjaran rezekinya amin 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 untuk kali ini saya berbagi pengalaman saja ini posisi sudah af namun tidak bisa menampilkan gambar ini sudah pakai set of box sudah di connect dan juga untuk analognya sudah di share juga tidak mencantol atau tidak bisa menangkap siaran semua siaran tidak bisa ketangkap ya untuk apa namanya videonya juga tidak bisa menampilkan posisinya sudah di af dan juga sudah di share mode sudah masuk ke service mode tetap saja tidak bisa langkah selanjutnya saya tadi sudah menemukan yang janggal yaitu ada sebuah resistor yang putus sudah diukur putus tapi namun belum saya lepas tadinya saya pengukuran di tegangan-tegangan yang VCC 5V yaitu dropnya 5V ya ini melanjutkan kemarin yang ganti flepek ya untuk politron digiteknya flepeknya sudah baru namun masih ada penyakit lagi yaitu tidak bisa menampilkan gambar atau tidak bisa av ya langsung kasih tahu saja ini penyakitnya untuk televisi ini banyak penyakitnya dan ini yang terakhir Insya Allah sudah normal televisi ini ya ini untuk 5V yang kemarin yang drop di sini yaitu blanking di sini untuk tegangan 5V drop di sini drop di sini drop di sini drop ini sudah di online kan ya sekarang sudah normal untuk 5V di sini oke ya 5V ya sudah stabil ini IC nya sudah normal kembali terus tadi yang tidak bisa av tidak bisa siaran yaitu ada di resistor atau L302 di sini ya kelihatan saya perjelas L302 di sini ya mana fokus oke kelihatan ini sebagai lilitan itu putus saya belum ganti ini coba untuk pengukuran di sini seharusnya setelah L302 yaitu 5V di sini terukur 1,2V saja dan sebelum L302 di sini normal 5V terus setelah L302 di sini drop jadi 1,2V ini adalah untuk supply VCC nya yang 5V di IC 36 jadi disini ya seharusnya 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 5V di VCC nomor pin 36 5V itu hadirnya 1,2V jadi drop di sini ya saya lepas di sini di kaki 36 tegangannya di sini masih masih drop berarti bukan IC nya karena isinya juga IC chrome ini sudah saya ganti karena kemarin blanking sekarang sudah tidak sudah normal sudah di online kan tinggal ada R lagi yang putus di sini yaitu L302 di sini 5V setelahnya jelas drop ya ini belum saya lepas belum saya ganti saya ganti dulu untuk R nya ini masih sodelan aslinya belum saya ganti ya Insya Allah putus karena di IC sudah saya cut sama saja drop kita lepas dulu untuk L nya kita lepas atau resistor sebagai fuse jadi ini ya sebagai fuse kita lepas ini ini R nya seperti ini warnanya yang hijau coklat merah hitam emas 1,2 1,2 ohm ini sama saja 1,2 ohm saya ganti dulu ya saya cari dulu untuk L nya saya cari dulu untuk L nya adanya yang second saya cari kita juga lepas kita juga lepas jambutan ya ini oke nilainya juga sama kayaknya kita coba lihat dulu coba merah hitam oke sama ya kita ukur dulu yang baru ini maksudnya yang mau diganti kita ukur dulu Oke menyambung ini ya Coba yang tadi ini yang putus saya ngukurnya cuma dilepas beban yang ke IC tadi ya tidak bisa menyambung Insya Allah cuma ininya saja untuk cafe dan juga untuk analognya tidak bisa menangkap siaran kita pasang dulu untuk airnya saya menangkap sudah terpasang kita tinggal solder untuk kakinya oke sudah selesai untuk penyolderan dr302 disini Oke kita focus lagi mana nih ya 302 ini kita zoom 302 kelihatan ya oke kita langsung tancap kembali dan sambil kita ukur dulu untuk tegangan presesnya di kaki pin 36 HPT 002 ini Bismillahirrahmanirrahim kita menyalakan sudah saya colok kita ukur yang tadinya disini 1,2 sekarang sudah berapa itu 5 ya sudah 5 volt hampir 5 volt ya kurang dikit karena ini analog multi testernya disini juga imbang ya disini sekarang imbang sekarang imbang oke ini sudah keluar untuk prosesnya di pin 36 oke 36 sudah hadir yaitu 5 voltnya kita lihat apakah sudah ada gambarnya atau belum oke celing sekali ya Alhamdulillah gambarnya cukup bagus sangat jernih ya kita lihat dulu dari jauh eh telekis digitec atau polytron oke jangan lupa dukung channel PE prajuris elektronik dengan klik subscribe yang sudah subscribe juga saya ucapkan semoga selalu diberikan kelasan rezekinya amin 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 dari sini dulu perjumpaan dari channel PE prajuris elektronik semoga video ini bisa membantu untuk semuanya yang lagi menangani keluhan seperti ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh